Unjuk rasa ratusan mahasiswa mendukung kemerdekaan rakyat Palestina di Gambir, Jakarta Pusat dibubarkan paksa polisi. Semula masa HMI berencana menggelar aksi di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Namun langkah mereka tertahan dengan blokade kawat berduri. Peringatan keras yang dilayangkan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Haryadi agar masa mahasiswa mengubarkan diri membuat anggotanya bergerak cepat. Tugas kepolisian berpakaian APD lengkap langsung memubarkan paksa masa himpunan mahasiswa Islam atau HMI yang tengah menggelar aksi unjuk rasa mendukung Palestina di jalan Rituan Rais Gambir, Jakarta Pusat Jumat Siang. Jumlah mahasiswa yang berada di atas mobil komando ditarik paksa dan diamankan petugas. Meski tak ada perlawanan dari mahasiswa namun suasana sempat memanas saat pembubaran paksa berlangsung. Aksi semula rencananya akan digelar ratusan mahasiswa HMI di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Namun lantaran jalan menuju Medan Merdeka Selatan telah dibelokade dengan kawat berduri, masa mahasiswa akhirnya hanya menggelar aksi di jalan Rituan Rais. Mahasiswa mendesak Amerika Serikat tidak lagi kecampur mendukung Israel agar rakyat Palestina bisa meraih kemerdekaan. Sayang, belum sempat menyuarakan aksinya polisi telah membebarkan mahasiswa dengan alasan mengganggu arus lalu lintas dan berkerumun di masa pandemi COVID-19. Sepanjang aksi unjuk rasa berlangsung ruas jalan Rituan Rais dari arah Tugutani menuju Gambir sempat mengalami kemacetan kendaraan. Dari Jakarta Pusat, Aniston Sanjaya, melaporkan.